Saya selalu berada di belakangnya, wus, wus, wus. Ternyata dia memberikan kejutan lebih dulu. Aku terkejut. Dan rupanya di balik kesederhanaan di film yang juga dipintangi di Sirat Nasari itulah, Almarhum bermetamorfosis menjadi salah satu legenda perfilman Tanah Air. Saya melihat didi, haji didi, udian, mau poinnya, atau didi, udian, adalah perang aktor yang hebat. Dia bisa memainkan dulu untuk aktor-aktor saya. Bisa dijadikan tempat untuk curhat. Tapi didi itu enak untuk diajak curhat. Mau pendengar yang baik, lalu kemudian enggak usil, masih enggak kepo, enggak pengen tahu, tapi selalu terbuka untuk lagi problem apa, ayo mau diomongin, ayo mau Pak B didengerin, dan orang yang...